Terima kasih Tribuners Anda masih bersama kami di Live Travel Update Jumat 4 Februari 2022, tentunya bersama saya Ratu Sejati. Dan Tribuners pecinta bonsai ini bisa berkunjung ke desa Tanjung Pinang yang berada di Ogan Ilira, Sumatera Selatan. Desa ini memiliki potensi menjadi lumbung tanaman hias bonsai Tribuners. Dengan banyaknya potensi tersebut, seorang warga kemudian berusaha mengolahnya kemudian dijual. Selengkapnya sudah ada Agung dari Tribun Sumsel di sana. Selamat sore, Agung. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Agung. Dengan potensi bahan bonsai yang berada di Tanjung Pinang, ini bagaimana dengan geliap pecinta tanaman hias di wilayah tersebut, Agung? Ya, di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki potensi tanaman yang dapat dijadikan bonsai begitu. Namun dengan banyaknya, dengan adanya potensi ini, sebenarnya geliat tanaman hias di Ogan Ilir masih terbilang sedang-sedang saja. Ada beberapa komunitas seperti Persatuan Bonsai Penesak. Penesak merupakan salah satu suku di Ogan Ilir, anggotanya ada sedikitnya 50 orang dan aktif unjuk kebolehan memamerkan bonsai yang dihasil olahan masing-masing. Namun secara luas, sebenarnya geliat bonsai ini belum terlalu terlihat di Ogan Ilir, meskipun sudah ada beberapa yang mulai beralih kecintaan terhadap tanaman hias, bahkan menjadikannya ladang bisnis, Ratu. Kemudian, ini kan salah satu yang dijadikan tanaman bonsai adalah batang serpang ya, lalu adanya aktivitas jual-beli batang serpang. Ini apakah bisnis tanaman hias mulai digandrungi begitu oleh masyarakat di Ogan Ilir, Agung? Ya, di masa pandemi ini berbagai bisnis mulai ditekuni oleh warga, diantaranya tanaman hias, seperti halnya bonsai ini. Dengan adanya potensi, adanya tanaman yang tumbuh liar di perairan rawa, wilayah Ogan Ilir, ada beberapa masyarakat yang memanfaatkannya untuk ladang bisnis. Seperti di desa Tanjung Pinang, ada sebagian kecil warga yang merupakan anggota komunitas bonsai, menjadikan kesempatan ini untuk mengais rezeki dengan menjual tanaman bonsai baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah, maupun yang masih berbentuk batang, namun akar dan gerak dasarnya itu sudah menarik. Jadi, sehingga mengundang perhatian dari pembeli begitu di dunia maya. Sehingga aktivitas jual beli online ini terus dilakukan oleh beberapa orang yang memang mencintai tanaman bonsai, ratu. Kemudian dengan meningkatnya penjualan tersebut, boleh disampaikan dalam kurun waktu satu hari ada berapa banyak batang serpang yang biasa diambil oleh warga untuk diolah dan tentunya dijual? Agung? Ya, ratu dan juga tribuners untuk diketahui banyak tanaman bonsai jenisnya di Ogan Ilir, namun yang paling banyak dan paling mudah ditemukan itu adalah serpang, karena tumbuh liar di daerah rawa. Untuk serpang ini, masyarakat seperti di desa Tanjung Pinang, ini biasa mengambilnya setiap seminggu sekali, itu untuk sekali aktivitas biasanya ada dua hingga empat batang yang dipotong dari habitannya. Mengapa? Karena untuk memilih calon bahan bonsai ini tidak sembarangan. Karena harus memperhatikan dua kriteria utama, yakni akar dan gerak dasar batang itu sendiri. Jika penampilan batangnya impresif, tentunya pecinta bonsai yang memang memiliki kemahiran di bidang tanaman hias akan memotong batang dari tempatnya untuk kemudian diolah dan dipasarkan, ratu. Baik, kemudian Agung boleh disampaikan selain serpang, ada jenis tanaman apa lagi yang bisa dijadikan bonsai dan mudah juga ditemukan di Ogan Ilir, Agung? Ya, seperti sudah disampaikan tadi, ada beberapa jenis tanaman, namun yang paling mudah ditemukan adalah serpang. Selain serpang, ada beberapa jenis tanaman lainnya, diantaranya beringin iprik, cendrawasi, dan sapu-sapu atau cucur atap. Namun sekali lagi, diantara beberapa jenis tanaman tersebut, hanya batang serpang yang paling mudah ditemukan dan juga paling mudah diolah. Nah, untuk menjadikan bonsai ini penampilannya siap dilombakan begitu untuk kontes, itu memerlukan waktu setidaknya minimal 7 tahun. Sementara untuk tanaman lain, seperti cucur atap, beringin iprik, itu waktunya bisa lebih lama lagi, bisa sampai 10 tahun untuk menjadikannya benar-benar tanaman bonsai yang cantik dan memikat begitu, ratu. Baik, terima kasih Agung atas informasi dan juga rekomendasi serta ilmunya ya. Tadi Agung juga sempat berbincang dengan salah satu pecinta bonsai yang ada di Ogan Ilir, ada Ibrahim. Berikut liputannya untuk Anda. Sekitar 20 batang bonsai ya. Ini jenisnya apa, Pak, diantaranya? Di jenisnya, beringin iprik, serpang, pengerawasi, dan ini sapu-sapu, cucur atap. Kalau ini sih, serpang. Serpang paling dominasi? Iya. Kalau ini serpang mudah didapat, bahan melimpah di depan itu. Kak, ini kamar ini sebelumnya dijual juga? Kemana baik, Kak? Dijual. Dijual dari seputaran Pelembang sampai ke Jawa ada juga. Kamarnya sampai ke Bali juga, Kak? Iya, pernah ke Bali. Jadi yang paling serpang juga berarti menarik minat pembeli? Alhamdulillah lumayan. Sekarang apa, Kak? Penjualan masih berlangsung? Sekarang masih patung dulu. Karena airnya lagi merugap, kan? Karena serpang kebanyakan di pinggir airnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!